Intro Halo Sumpad Usu TV, saat ini kita sedang berada di auditorium Universitas Sumatera Utara dalam rangka pengukuhan guru besar Universitas Sumatera Utara. Berikut liputannya. Universitas Sumatera Utara mengukuhkan 4 guru besar USU diantaranya Profesor Dr. Dr. Blondina Marpaung SPPDKR dari Fakultas Kedokteran USU lalu Profesor Dr. Insinyur Ilmi MSC dari Fakultas Teknik USU kemudian Profesor Dr. Juliati Borutarigan SSI MSI dan Profesor Dr. Dr. Randa Erna Frida MSI dari FNIPA USU. Pengukuhan tersebut dilangsungkan di auditorium USU pada Senin 15 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Rektor USU Dr. Murianto Amin Esos MSI menyinggung tentang krisis pembelajaran yang dialami oleh Indonesia selama 20 tahun terakhir berdasarkan indikator tes PISA. Diketahui berdasarkan tes tersebut, Indonesia tidak mengalami peningkatan pembelajaran selama 10 hingga 20 tahun terakhir serta sebanyak 70% pelajar usia 15 tahun berada di bawah kompetensi umum. Menanggapi hal tersebut, menurut Rektor, satu-satunya cara agar keluar dari krisis dan menjadi sosioprener universiti adalah memastikan kecepatan yang dimiliki dalam menyelesaikan persoalan mengelola pendidikan. Selain itu, untuk mengatasi isu krisis pendidikan tersebut, Rektor mengatakan akan memberikan akses terbuka bagi masyarakat, kemudian melakukan metode pembelajaran dan memodifikasi pembelajaran. Menurut Rektor Usu, kontribusi tridharma yang paling penting yang mesti diberikan oleh guru besar seperti membantu menjadi contoh agar metode belajar diubah, publikasi lebih bagus, serta penelitian memiliki indikasi perubahan bagi masyarakat. Rektor Usu juga menyampaikan bahwa Usu memiliki beberapa upaya untuk mendorong para dosen menjadi guru besar diantaranya dengan cara melakukan penelitian, publikasi inovasi, dan membimbing mengerjakan dokumen prestasi. Sebagai tambahan informasi, dalam pembacaan riwayat hidup yang dibacakan oleh Dr. Edy Iksan SHMA disebutkan bahwa Prof. Dr. Dr. Blondina Marpaung SPPDKR meraih penghargaan dalam meneliti komposisi obat rematik asap urat yang mengandung ekstrak daun sidaguri dan judul pidato pengukuhannya adalah peran dermatologi pada kesehatan masyarakat, tantangan, dan harapan di masa depan. Sementara itu, Prof. Dr. Insinyur Ilmi MSC memiliki judul pidato pengukuhan Potensi Sampah Kota Medan sebagai energi dan perubahan. Kemudian, Prof. Dr. Juliati Borutarigan SSIMSI meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun dan pidato pengukuhannya adalah oleokimia perkembangan dan prospeknya di Indonesia. Sementara itu, Prof. Dr. Dr. Anda Erna Frida MSI meraih penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dengan judul pidato pengukuhan pengukuhan pengelolaan limbah abu boiler kelapa sawit menjadi nanopartikel yang digunakan sebagai piler. Antri dharmanya itu yang paling penting dilakukan penyesuaian sangat membantu menjadi contoh agar metode belajar diubah publikasinya menjadi lebih bagus penghargaannya menjadi lebih memiliki signifikansi perubahan masyarakat. Dari Universitas Sumatera Utara saya, Nauza Imbri Adisti Suci Saisa, Muhammad Farhan dan Sri Ayu Ramadhani melaporkan untuk USU TV